Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda Ini saya Mau kasih tau Ide buat es Praktis pakai Pop es ya Tambah susu Tambah gula pasir Jadi praktis ya Bisa juga untuk dijual Satu Seribu Dua ribu dapat tiga Seperti yang Mama saya lakukan Kemarin saya di rumah sakit Mama gak bisa buat es Jadi waktu pulang Anak-anak disini Sekitar rumah sini sibuk Cari es Jadi inisiatif saya Buatlah es Dengan cara praktis Pakai Pop es dan susu Tambah gula sikit ya Sesuai selera Ini Cara ini Saya juga menontonnya di video Youtube orang Sekarang saya coba Dan saya buat Video Youtube lagi Semoga Saya bisa Membantu Bunda-bunda Untuk membuat Es Untuk anak-anak Supaya Jangan jajan Di luar Kalau kita buat Sendirikan Kita sudah tahu Bagaimana Praktisnya Air apa yang kita Gunakan Ya begitu Pak bunda Ini Pop esnya Kita campur dengan air Cuman saya salah Karena airnya Banyak sekali Saya taruh Terus Pop esnya Kurang tercampur ya Kurang hancur Jadi Pop esnya Diancurkan dulu Sampai Hancur ya Sampai Jadi Air kental Tidak bergelumpal Lagi Pop esnya Jadi Kalau udah Seperti ini Yang masih Bergelumpal Gelumpal ini Kita Hancurkan dulu Kalau belum bisa Kita masukkan Ke gelas Biar mudah Untuk kita Hancurkan lagi Biar jangan Bergelumpal Kita masukkan dulu Ke dalam gelas Setelah itu Kita Hancurkan dia Biar jangan Bergelumpal Kalau juga Belum Hancur Kali Kita Campurkan Dengan Gula Setelah kita Campurkan Dengan Gula Kita Aduk Lagi Kita Aduk Yang Kuat Supaya Bubuk Bubuk Yang masih Bergelumpal Itu Cepat Larutnya Kita Aduk Kita Aduk Karena Ini Kekurangan Air Kita Tambahkan Air Sedikit Lagi Kita Aduk Kalau Kalau Sudah Kita Aduk Lagi Biar Abis Semua Jangan Tersisa Di Dalam Gelas Ya Bunda Ini Cara Praktis Buat Es Di Rumah Bunda Setelah Itu Kita Kalau Semuanya Sudah Larut Kita Campurkan Dengan Susu Sedikit Tambah Susu Kita Campurkan Dengan Susu Sedikit Setelah Itu Kita Aduk Lagi Biar Rata Biar Tercampur Semuanya Biar Rata Semuanya Tercampur Kita Campur Kita Aduk Lagi Yang Rata Kira-kira Cukup Kita Lihat Sudah Cukup Sudah Kita Rasa Sudah Bercampur Semuanya Antara Susu Gula Dan Pop Es Sudah Bercampur Dengan Rata Kita Rasa Dulu Kita Taruh Dalam Telapak Tangan Kita Rasakan Apakah Sudah Manis Kalau Misalnya Belum Manis Kita Tambahkan Gula Lagi Sedikit Cuman Manis Tergantung Selera Bagaimana Manis Kalau Perlu Manis Kita Tambahkan Gula Lagi Namun Kalau Mau Perlu Sedang Sedang Saja Tidak Usah Ditambahkan Gula Lagi Kita Adu Lagi Ini Pop Es Satu Pop Es Ya Bunda Satu Sasset Pop Es Kita Lihat Nanti Dia Jadi Berapa Sekarang Sudah Siap Sekarang Tinggal Kita Masukkan Kedalam Kantong Es Kedalam Plastik Es Bunda Bunda Sekali Lagi Larutan Pop Es Susu Dan Gula Harus Tercampur Dengan Rata Bunda Kalau Mau Cepat Airnya Dipanaskan Dulu Biar Tercampur Rata Serbuk Tadi Saya Karena Buru Buru Saya Tidak Panaskan Dulu Airnya Jadi Beginilah Susah Sedikit Kita Meratakan Semuanya Supaya Jangan Bergelumpal Sekarang Kita Masukkan Kedalam Kantong Plastik Es Kita Masukkan Setengah Saja Setelah Kita Ikat Tercampur Saj sudah beginilah hasilnya penampakannya begitu bunda kita isi lagi dan kita ikat lagi sampai habis semuanya satu pop es bisa kita buat satu ceret ini ya bunda satu pop es bisa kita buat satu ceret plastik ini isi lagi sampai setengahnya saja lalu kita ikat lagi sudah dapat dua bunda ini saya mau bikin dua ya bunda ya pop es nya warna coklat warna coklat dengan warna pink rasa coklat dengan rasa stroberi ini yang nampak di video ini cuman rasa coklat ya bunda ya pembuatannya rasa coklat dan setelah dan setelah pembuatan rasa coklat saya membuat rasa stroberi satu lagi dan sudah selesai semuanya saya buat satu pop es bisa kita buat satu ceret itu dan hasilnya dapat 22 biji ya bunda ya 22 biji 22 es dapat ya bunda ya ini yang warna ini rasa coklat dan rasa stroberi satu pop es dapatnya 22 biji sekarang kita masukkan ke dalam kulkas praktiskan bunda praktis bisa untuk anak-anak di rumah pun bisa untuk tetangga yang mau beli pun bisa praktis modalnya hanya 6.000 rupiah pop es nya 2001 saset susu nya 2001 saset 2 2 2 2 3 3 3 3